Sandra Dewi merayakan ulang tahun anak sulungnya, Raphael Muniz, pada 31 Desember 2022 lalu. Ya, momen akhir tahun yang kerap dihabiskan bersama keluarga. Meski seorang artis terkenal dan menikahi pengusaha, Sandra Dewi merayakan ulang tahun anaknya secara sederhana bersama keluarga besarnya. Penasaran seperti apa keseruannya? Simak videonya ya mams! Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Sandra Dewi mengunggah momen ulang tahun kelima Raphael Muniz di akun Instagram pribadinya. Pada unggahan tersebut, terlihat Sandra Dewi beserta keluarga kompak memakai baju putih. Ulang tahun Raphael Muniz terlihat dirayakan secara sederhana di area bermain yang memiliki akwarium besar dan diisi banyak ikan. Kebersamaan keluarga kecil Sandra Dewi terbingkai dalam foto-foto yang ia unggah. Terdapat foto Raphael Muniz mendapat ucapan selamat ulang tahun, tapi bukan ucapan biasa. Namun, ucapan tersebut dibawa oleh seorang penyelam yang dikerumuni ikan-ikan. Tak lupa, penyelam tersebut membawa bunga beserta tulisan, Happy Birthday Our Rafa, We Love You. Pada akun tersebut, Raphael Muniz terlihat sumringah sambil menunjukkan kelima jarinya. Ini mungkin melambangkan bahwa usianya sudah menginjak 5 tahun ya mams. Selain itu, ada juga foto bersama antara Sandra Dewi, Harfi Muniz sang suami, dan Mikhail sang adik. Mereka berempat berfoto bersama dengan penyelam yang membawa tulisan Happy Birthday tadi. Wajah keluarga itu terlihat sangat bahagia mams. Raphael dan Harfi terlihat menunjukkan 5 jari sambil tersenyum lebar. Tak lupa, Sandra Dewi juga mengunggah potret lucu Raphael Muniz sedang meniup lilin di momen ulang tahunnya. Raphael terlihat berdiri di depan kue sambil hendak meniupkan kue yang dibawa oleh ayahnya. Wah mams, mari kita ikut berbahagia sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Raphael Muniz ya. Selamat menikmati! Selamat menikmati!